Kecamatan Lewi Sadeng Pasalnya dari ratusan jasad yang diangkat dari makam, tujuh di antaranya menuai sorotan. Tujuh jasad itu tampak utuh saat diangkat dari liang lahat. Bahkan, bukan hanya utuh saja, jasad itu juga tercium wangi. Berikut beberapa fakta dari penjelasan ulama, ustaz hingga keluarga jasad. Ketujuh jasad yang utuh dan wangi setelah dikubur selama lebih dari 20 tahun itu bernama Sanijan, Suarma, Nurjanah, Sama, Mariam, Tarmudi, dan Supendi. Bahkan, lima dari tujuh jasad tersebut berasal dari satu keluarga yang sama. Mereka berasal dari tiga generasi mulai dari kakek, bapak, adik, anak, dan cucu. Salah satu keluarga jasad yang juga ketua RT 07 Desa Kalongi, Satria mengatakan bahwa jasad yang wangi adalah ayah dan kakaknya. Menurutnya, sang ayah dahulunya merupakan seorang pandai besi. Lalu, sang kakak semasa hidupnya berprofesi sebagai guru ngaji. Salah satu tokoh masyarakat setempat, Ustaz Tatang Sumantri menjelaskan bahwa ketujuh jasad itu semasa hidupnya memiliki profesi dan pribadi masing-masing. Hal itu bisa ia ungkapkan karena Ustaz Tatang Sumantri adalah salah satu saksi hidup saat beberapa jasad tersebut masih hidup. Menurutnya, salah satu jasad yang bernama Suarma merupakan sosok yang rajin bersedekah. Almarhum juga berprofesi sebagai pengembala kerbau dan pandai besi. Sementara itu, masih di keluarga Suarma juga, Mariam merupakan seorang guru ngaji. Menurutnya, semua orang di desa sudah mengetahui sosok baik Mariam. Bahkan, Almarhumah pun ibadahnya tidak pernah terlewat. Sementara itu, Ketua MUI Kabupaten Bogor, KH Ahmad Mukri Aji menjelaskan, fenomena ini adalah bukti dari kuasa sang pencipta. Menurutnya, ketujuh jasad ini memiliki amalan baik semasa hidupnya. Bahkan, fenomena ini juga sudah tercantum dalam ayat suci Al-Quran. Fenomena ini, kata KH Ahmad Mukri Aji adalah bukti nyata dari sang maha kuasa atas apa yang terjadi semaha hidup manusia dan akan dibalas setelah meninggal dunia. Ketua MUI Kabupaten Bogor, KH Ahmad Mukri Aji